Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa hari ini? Semoga sehat selalu dan juga semoga puasanya selalu lancar sampai nanti Dan Alhamdulillah pemirsa hari ini kita bisa bertemu lagi dalam program Pangajian Pasaan Apasa Sambi Ngaji Dan seperti hari-hari kemarin pemirsa sudah hadir di studio JTV Madura Guru kita yang akan memberikan kita tambahan ilmu agama Yakni Ustaz Syaifuddin Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar sehat? Alhamdulillah sehat Puasa lancar? Alhamdulillah lancar Sudah masuk hari 16 ya Ustaz? Alhamdulillah Dan pemirsa Nengliya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih Untuk yang sudah mendukung acara kita yakni CV Ayunda bersama Cong Wahyu Dan untuk pemirsa yang setiap tahunnya sudah setia menonton JTV Madura Dalam program Pangajian Pasaan Sudah tentu hafal bahwa nanti di segmen keempat Nengliya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial JTV Madura Baik melalui Youtube, Instagram dan juga Facebook Juga bisa melalui nomor telpon yang sudah tertera di layar kaca Anda Dan pemirsa selama satu jam nanti kita akan mendengarkan pengajian atau tausia yang akan disampaikan oleh Ustaz Syekhuddin Dengan tema kita hari ini Ramadhan Bulan Al-Quran Sesuai dengan ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Yakni A'udzubillahimina syaitanirrojim Syahrul Ramadan alladhi unzilafil Qur'an Nuhudarlinna siwabayyinatim minal hudawal furqon Faman syahidaminkum syahrafal yasum Betul ya Pak Ustaz? Alhamdulillah Nah pemirsa agar tidak terlalu lama Mari kita langsung menyimak yang disampaikan oleh Ustaz Syekhuddin Mengenai Ramadhan Bulan Al-Quran Silahkan Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa syukran lillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Para pemirsa kaum muslimin muslimat Saimin saimat Beserta seluruh Kero JTV Madura Khususnya Ningliyah Yang sudah istiqamah setiap hari Menemani para da'i syiar Ramadan PCN Upamekasan Yang seluruhnya sangat saya hormati Rahimakumullah Mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Sebuah keniscayaan Untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT Atas segala ni'mat, rahmat, serta taufiknya Yang sudah diberikan kepada kita semua Sehingga kita mampu Menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan pada tahun ini Mulai hari pertama hingga saat ini hari ke-16 Dan besar harapan semoga Kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan oleh Allah Untuk menuntaskannya hingga hari terakhir nanti Amin, amin Yang mujibasailin Salatullah ma'asalamihi Semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang sebab beliau kita semua Bisa merasakan Manisnya iman dan manisnya Islam Dan semoga Iman serta Islam kita Kita bawa sampai menghadap Allah nanti Amin, amin Ya Rabbal Alamin Para pemirsa Kaum muslimin Muslimat Rahimakumullah Pada kesempatan kali ini Dengan tema Ramadan Bulan Al-Quran Penamaan atau penyebutan itu Bukan asal-asalan Dan bukan tak berlandasan Karena mengapa Barusan sudah dibacakan ayatnya Yaitu firman Allah Dalam surah Al-Baqarah Ayat 185 Bismillahirrahmanirrahim Syahrul Ramadan Alladhi unzilafihil Qur'anu Hudallin nasi Wabayyinatim minal huda wal furqan Yang artinya Beberapa hari yang ditentukan itu Ialah Bulan Ramadhan Bulan yang didalamnya Diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia Dan Juga Penjelasan-penjelasan Atas petunjuk itu Dan pembeda Antara Yang hak Dengan yang batil Yang halal Dengan yang haram Jadi informasi yang Allah berikan Bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan Yaitu Pada bulan Ramadhan Namun pada ayat ini Allah belum menjelaskan Turunnya Al-Quran tersebut Bagaimana Bagaimana dari Lohul Mahfud Apakah langsung ke Rasulullah Atau bagaimana Terus turunnya Al-Quran tersebut Terjadi Atau Berada di hari keberapa Pada bulan Ramadhan itu Belum jelas Namun kemudian Allah lengkapi informasi Tentang turunnya Al-Quran Pada bulan Ramadhan tersebut Dengan firmannya yang lain Yang terdapat dalam Surah Al-Qadar Pada ayat pertama Inna anjallahu Tepatnya pada malam Laylatul Qadar Dari dua ayat ini Sudah cukup untuk membuktikan Bahwa Ramadhan Itu memang betul-betul Bulan Al-Quran Namun dari ayat Pertama dengan ayat kedua Juga belum Belum memberikan informasi Secara eksplisit kepada kita Turunnya Al-Quran itu Tanggal berapa Kemudian prosesnya Bagaimana Itu belum Diinformasikan Pada ayat-ayat tersebut Karena informasi Mengenai Nuzulul Quran Atau turunnya Al-Quran ini Belum lengkap Dalam Al-Quran juga Tidak disebutkan secara Full Atau penuh Maka Kita bisa mencari Informasi tersebut Dari Hadis-hadis Nabi Atau riwayat para sahabat Yang kemudian Dikutip oleh Syekh Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Tabari Yang dalam dunia Islam Dikenal dengan sebutan Imam At-Tabari Dalam kitab tafsirnya Beliau mengutip dua riwayat Yang pertama Riwayat dari Ibnu Abbas Radiyallahu'an Yang kedua Riwayat dari Sahabat Watilah Bin Al-Asqa' Namun Tekst dari dua riwayat ini Berbeda Namun Esensinya sama Berbeda Tapi esensinya sama Beliau berkata Al-Ibnu Abbas Imam Ibn Abbas berkata Al-Quran itu Diturunkan Secara Keseluruhan Pertama Al-Quran Diturunkan Secara Keseluruhan Fi Laylat Arba'in Wa Isyirinah Min Ramadhan Yaitu Pada malam Kedua puluh empat Bulan Ramadhan Jadi Informasi ini Menambah informasi Yang ada Dalam firman Allah Surah Al-Baqarah Serta Surah Al-Qadr Ayat pertama tadi Kemudian Proses turunnya Itu tidak langsung Kepada Nabi Muhammad Faju'ila Fi Baitil Izzah Ini mengenai Turunnya Al-Quran Pak Ustadz Mungkin bisa dilanjut Setelah yang satu ini Baik Jangan kemanaman Pemirsa Tetap bersama kami Dalam program Pangajian Pasaan Apasa Sambingan